Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memerintahkan Pasukan Pertahanan Israel atau IDF untuk mundur dari kota Jenin dan Kam, pengungsi di bagian utara tepi barat. Jumat 6 September 2024 penarikan ini dilakukan setelah IDF menggelar operasi penyerbuan selama 10 hari secara berturut-turut. Seorang saksi mata Reuters mengatakan semua pasukan Israel meninggalkan Jenin dini hari waktu setempat pasca melancarkan serangan besar-besaran di tepi barat utara pada tanggal 28 Agustus kemarin. Meskipun pasukan Israel telah menarik diri, namun para penduduk Jenin mengaku masih khawatir. Lantaran tentara-tentara Tela Afif sewaktu-waktu bisa kembali ke area tersebut, seperti sebelumnya pasukan Israel juga melancarkan penyerbuan yang diikuti penarikan pasukan. Terlebih hingga kini pos-pos pemeriksaan militer di sekitar Jenin masih tetap aktif sehingga meningkatkan kekhawatiran akan terjadinya serangan lebih lanjut. Terima kasih telah menonton!